Inilah surat Rasul Petrus yang kedua, pasal 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada saudara sekalian yang seiman dengan kami, iman yang saya maksudkan ialah yang diberikan oleh Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Betapa berharganya iman itu, dan betapa adil dan baiknya dia yang telah memberikannya kepada kita masing-masing. Mengenal Allah Lebih Baik Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal dia lebih baik. Sebab sementara saudara mengenal dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasanya, ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan, ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Dengan kuasa yang sama, ia juga telah memberikan kepada kita segala berkatnya yang kaya, serta menakjubkan itu, seperti telah dijanjikannya. Misalnya, janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita, dan janji untuk memberikan sifatnya sendiri kepada kita. Tetapi, segala anugerah ini diperoleh tidak hanya dengan iman semata-mata. Saudara harus juga berusaha hidup baik. Malah itu pun belum cukup. Saudara harus belajar mengenal Allah lebih baik dan mengetahui kehendaknya. Selanjutnya, belajarlah mengesampingkan keinginan sendiri, sehingga saudara akan menjadi sabar dan saleh, serta dengan senang hati membiarkan Allah menentukan jalannya bagi saudara. Hal ini memungkinkan langkah selanjutnya, yaitu menyukai pergaulan dengan orang lain, serta menyenangi mereka, sehingga akhirnya kasih saudara kepada mereka akan makin mendalam. Jika saudara terus hidup demikian, secara rohani saudara akan tumbuh menjadi kuat dan berbuah, serta berguna bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi siapapun yang tidak menambahkan hal-hal di atas kepada imannya, betul-betul buta atau sekurang-kurangnya kabur penglihatannya. Ia sudah lupa bahwa Allah telah membebaskan dia dari hidup lama yang penuh dosa, supaya sekarang ia dapat menjalani hidup yang baik bagi Tuhan. Jadi, saudara sekalian yang saya kasihi, berusahalah membuktikan bahwa saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil, serta dipilih Allah, supaya saudara tidak akan tersandung atau jatuh. Allah akan membukakan pintu surga lebar-lebar, supaya saudara memasuki kerajaan yang abadi milik Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya bermaksud terus mengingatkan saudara akan hal-hal ini, meskipun saudara sudah mengetahuinya dan sudah mengamalkannya dalam hidup saudara. Tetapi Tuhan Yesus telah menyatakan kepada saya bahwa ajal saya hampir tiba. Selama saya masih hidup, saya bermaksud terus menyampaikan peringatan-peringatan seperti ini kepada saudara. Dengan harapan, semoga benar-benar tertanam dalam hati saudara dan akan tetap diingat sesudah saya tidak ada. Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus dan kedatangannya lagi yang kami jelaskan kepada saudara bukanlah isapan jempol. Dengan mata sendiri, saya telah melihat keagungan dan kemuliaannya. Ketika ia bersinar-sinar dengan kemuliaan yang diberikan kepadanya oleh Allah, Bapaknya, saya berada di atas gunung yang suci itu dan mendengar suara yang mulia serta penuh kebesaran itu berseru dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Aku sangat berkenan akan dia. Jadi, kami sudah melihat dan membuktikan bahwa apa yang dikatakan para nabi itu menjadi kenyataan. Sebaiknya saudara benar-benar memperhatikan segala yang telah mereka tuliskan. Sebab, seperti lampu yang menerangi sudut-sudut yang gelap, kata-kata mereka menolong kita mengerti banyak hal yang tadinya gelap dan sulit. Tetapi, bila saudara merenungkan kebenaran kata-kata para nabi itu, maka fajar akan bersinar dalam hati saudara. Sebab, tidak ada satu nubuat pun dalam kitab suci yang dibuat oleh nabinya sendiri. Roh kudus yang ada di dalam diri hamba Allah itulah. yang memberikan firman Allah kepada mereka.